CD-ID UPDATE Cukup menyedihkan ya kan Untuk Audi RS4 ini Itu telah di nerf Oke Jadi tentu aja Kalau bisa kamu tau sendiri Terakhir kali aku memakai mobilnya Ini tuh Di satu track itu Satu menit 13 detik gitu ya kan Tentu aja di hari ini Aku mau coba melakukan hal yang sama Dengan Audi RS4 ini Dan aku pengen liat Mobil apa yang bagus Untuk track-tracknya Yang ada baru itu Oke Sekarang memiliki top speednya 344 Oke Bukan 400 lagi Jadi tentu aja Mobilnya ini itu Kurangnya ada di top speed Tetapi untuk akserasi Atau nggak handlingnya Itu kurang lebih sama Seperti sebelumnya ya kan Jadi ya ini mobilnya Jauh di nerf oke Sudah nggak menjadi mobil Tercepat yang ada Di sentul ini Kalau misalnya kalian tau Untuk sentul itu Tentu aja nggak bisa Kalian lakukan Di satu menit doang Atau nggak satu menit Lebih sedikit Itu mustahil banget Meskipun kamu adalah Pro player atau gimai gitu ya kan Kebunan besar kamu itu Bisa satu menit Pulis setia atau gimai gitu ya kan Yang bikin time trialnya ini Itu di reset juga Itu gara-gara Cheater-cheater Oke Salah satu cheaternya Itu adalah ini Ini orangnya mencapai Satu menit 3 detik Oke Aku sangatlah ingin Ngeliat orang ini Nge-record ya kan Tentu aja pada saat Dia nge-time trial Memakai ini 488 Pista Aku salah yakin Untuk Ferrari ini ya kan Nggak bisa di-time segini ya Oke Namanya Sawaru Dogo Muda-muda oke Tak tunggu untuk videomu Oke Kalau misalnya kamu Nggak bisa 1 menit 3 detik Tanpa kamu Kayak nge-cita Gimana gitu ya kan Aku bahkan beritahu Ke developer Untuk kamu di-ban Orang-orang itu Masih memakai RS4 Sebagai best timenya Di sini Tentu aja ada R8 AWD Jadi kemungkinan besar Untuk R8 itu Menjadi mobil tercepat Di sentul Ada kayak seperti update gitu ya kan Aku pengen lihat Untuk tracknya ini Itu apa aja yang baru Oke Jadi tentu aja pertama kali Packernya itu ya kan Biasanya itu kan Warnanya warna biru ya kan Tetapi sekarang warnanya Sudah warna hitam Dan Ini nggak bagus Ya warna packernya Semuanya udah warna hitam gitu ya kan Jadi kurang lebih Seperti yang ada di real life Dan ini top speednya Bener-bener cuma 344 sih Oh my goodness Aku perlu sedikit membiasakan sih Soalnya mobilnya ini tuh Aku biasanya pada saat Di top speednya 400 oke Oh my goodness Ini mobilnya udah kena banget sih Tetapi orang-orang itu Masih bisa nge-pastime Mau pakai mobilnya ini Aku juga kurang tahu Apakah mobilnya ini tuh Masih overpower Meskipun dikurangin gitu ya kan Atau nggak ini sudah berbeda Atau nggak Ini mobilku itu sudah Fully chin Dan lebih nggak enak Daripada sebelumnya ini oke RS4 ini sudah Kurang lebih Sedikit lemah lah ya Untuk di ini track 1 menit 38 detik Itu bener-bener jelek banget Oke untuk sekarang ya kan Aku pengen balik ke PSC Karena aku pengen membeli Salah satu mobil yang Kurang lebih cukup mahal Tentu aja mobilnya itu Itu adalah R8 oke Itu adalah salah satu mobil supercar Di CDID gitu ya kan Dan tentu aja aku pengen Membeli itu R8 itu Udah agak lama ya kan Tetapi ya tentu aja Aku agak-agak lupa Kadang-kadang gitu ya kan Jadi aku pengen beli mobilnya itu Sekarang kita lihat Untuk R8 itu Apakah Bahkan menjadi mobil terbaik Untuk di tracknya tersebut Yang baru itu Atau nggak Mobil R8 itu Kurang lebih menjadi Salah satu mobil Yang bikin aku Buang-buang duit Oke Ngetan aja sekali lagi ya R8 itu adalah salah satu Supercar yang cukup mahal Ya kan Kita lihat untuk harganya terlebih dahulu ya Jadi ini ada mobilnya Oke 8,7 miliar Oke Nggak semahal Porsche ya kan Kalau misalnya kalian tahu sendiri Bukan Porsche bisa sampai 9 miliar Atau gimana Jadi aku bakal beli mobilnya ini 8,7M Oh my god Uangku langsung tinggal gini Oke Dan aku mungkin bakal menjual Beberapa mobil yang Menurutku udah nggak terlalu pakai Oke Supaya aku nggak kismin Mantap Dan ini adalah salah satu Contestan yang mantap jiwa ya kan Sudah full 3D ya Kalau misalnya kalian lihat Untuk lampunya gini ya kan Untuk grillnya masih 2D Ya kan Sayang sekali Tapi kemungkinan besar Ini mobilnya bakal di rework Bakal menjadi 3D semua Atau gimana gitu ya kan Tentu aja Untuk di sebelahnya Ini mobilnya sudah full 3D Dan kalau misalnya kalian lihat Untuk penutup bensinya gitu ya kan Ada tulisannya R8 ya kan Itu cukup unik Untuk mobil-mobilnya Dan tentu aja Di belakangnya ini Lampunya surprisingly masih 2D ya Aku kira 3D Dan tentu aja Untuk grillnya masih 2D juga Jadi mobilnya ini tuh Bisa aku bilang Untuk teksturnya itu bagus Tetapi untuk 3D modelingnya Itu nggak begitu bagus Jadi kemungkinan besar Mobilnya ini bakalan menjadi Salah satu mobil yang Bahkan di rework Kita dengerin dulu suaranya ya Wah suaranya crazy ya Oke V10 bener-bener mantap jiwa Dan kita langsung aja Gasball Memakai mobilnya ini ya Tentu aja pertama kali Ini aku masih di stock Mobilnya ini full grippy Kalau misalnya aku lihat Tentu aja ini mobilnya memiliki Backpire ya kan Jadi ya ini adalah Salah satu mobil yang mantap jiwa sih Menurutku Dan ini menjadi salah satu Contestan terbaik Untuk di situ track Tentu aja ada SF90 Atau gimana gitu ya kan Tetapi SF90 itu Kurang lebih Kamu bisa Best time atau gimana Kalau misalnya kalian Bisa untuk handlingnya Which is untuk handlingnya Itu aku nggak terlalu suka ya kan Terlalu licin atau gimana Dan ini mobilnya ya kan Untuk stocknya Bisa sampai 300 kmh Let's go Tapi setelahnya 300 kmh Ini mobilnya sedikit Susah untuk nariknya ya kan Tentu aja ini mobil Kurang lebih Top speednya bisa sampai 330 Dan kalau misalnya Ku belok sekarang ya kan Mobilnya masih bisa belok Meskipun kita tadi Mendapatkan geron jalan sedikit Atau gimana gitu ya kan Stabil banget Oke apalagi Kalau misalnya kamu tahu sendiri Untuk sentul track itu Sudah mulai mulus ya kan Jadi ya seperti yang aku bilang ya kan Ini adalah salah satu Contestan sentul track Paling bagus untuk sekarang Tentu aja kalau misalnya kalian lihat Lampunya kurang lebih seperti ini ya kan Di depannya itu tentu aja Nggak bocor sama sekali Dan di belakangnya Itu surprisingly nggak bocor Meskipun 2D Sedikit kekurangan Yang kulihat dari mobilnya ini tuh ya kan Tentu aja Ini kalau misalnya kalian ngerem gitu ya kan Dan kalian langsung belok Ini mobilnya itu Langsung oversteer gitu ya kan Jadi kalian bener-bener Harus hati-hati memakai mobilnya ini Karena mobilnya ini tuh Sikit challenging Ya kan kurang lebih Ya kalau itu sih Gara-gara mapnya ya Jadi kita coba aja ya kan Modifikasi ini mobil Itu aja ini Kususikan dan kawan-kawan Dan ya Semoga mobilnya ini tuh Nggak selicin itu Untuk engine internals Nggak kalian nggak isah apapain Wih Mau single turbo Mau twin turbo ya kan Busnya ini mobil Nggak isah terlalu setinggi itu guys Sebelas aja mengesah Gak isah bro Buat jadi turbo charge Ini cuma 10 doang Ya kan memakai mobilnya ini Jadi nggak apa-apa Aku bakalan pakai itu terlebih dahulu ya kan Tentu aja Brake-nya bakalanku Ganti gitu ya kan Limiternya bakalanku ganti juga Semoga ini mobil worth it ya 8,7 miliar Ini kurang lebih masih testing Aku ya kan Karena nggak semua orang Memiliki mobilnya ini Opsetnya perlu sedikit dikeluarin Ya kan Supaya kelihatan guanteng banget Ini mobil sumpah guanteng Dan karanya Tentu aja Biru muda oke Ini mobil bakalanku Jadiin penggantinya Porsche 911 S Yang barusan Dinerf banget ya kan Sebelum-sebelumnya Tentu aja Untuk backfire-nya Ini bisa diganti gitu ya kan Tentu aja Warnanya biru muda ya kan Aku bener-bener Suka banget sama biru muda ya For some reason Dan setahu aku mobilnya ini tuh Memiliki modifikasi yang cukup oke Jadi kita memiliki Satu front bumper ya kan Tentu aja Front bumper yang Kurang lebih seperti ini Aku gak terlalu suka ya kan Kita memikir roof Disini ya kan Mobilnya ini cukup oke Kalau misalnya kalian Pakai ini ya kan Roof box Tentu aja kalian bisa Menempelkan spoiler Di atas spoilernya Oke mantap jiwa Dan ada spoiler yang Kurang lebih seperti ini Oh my goodness Aku bakalan Biarin untuk mobilnya ini Untuk stickernya gak ada Untuk revabernya gak ada Dan tentu aja Untuk liverynya gak ada Kurang lebih seperti itu ya Mobilnya untuk modifikasinya Gak begitu banyak Oke kita langsung aja Coba untuk mobilnya ini ya kan Ini kenapa kok ngebug Ini langsung ngebush ya Ini Hasil akhirnya dari mobilnya ini Memiliki power 1075 horsepower Tentu aja Torquenya cuma 740 Oke ini adalah Salah satu mobil Supercar Yang memiliki Horsepower Sama tentu aja Torquenya yang sedikit Mengecewa Karena kalau misalnya kalian Lihat dari statistik Tetapi gak apa-apa Oke yang penting Ini mobilnya itu Tentu aja adalah Timenya Kita coba lihat Untuk timenya mobilnya ini ya kan Seberapa mantap jiwanya Oh my goodness Ini mobil gak semudah Karena sempat Kalau misalnya kalian setir ya kan Jadi ini mobilnya Harus hati-hati Oke Best time ku sekarang 1 menit 21 detik Gara-gara RS4 tadi yang Imperfect Dan kayak ini Oh my goodness Alex Serah sini ya Jauh lebih mantap jiwanya Daripada RS4 Dan kita langsung aja Sedikit ngerem Di belokan pertama ya kan Dan tentu aja Untuk belokannya Lebih licin Daripada RS4 juga ya kan Jadi ini mobilnya Lebih gak proper Untuk belokan Daripada RS4 sebelumnya Tetapi ini mobil ya kan Ada mobil supercar Dan tentu aja RS4 itu sudah Dinerf habis-habisan Kita coba gaspul ya Ini untuk Oh Rampennya mobil ini Kurang lebih sama Seperti RS4 ternyata Oke Ini mobilnya Sedikit Susah Aku sangat yakin Mobil ini tuh Menjadi musuh Bebyotannya SF90 sih Karena untuk Kecepatannya Memang gak secepat SF90 ya kan Tetapi untuk Belokannya Mobil ini tuh Jauh Banget Lebih enak Daripada SF90 Dan tentu aja Ini mobil Ya buat Sedul track Itu enak Jadi yang aku tau ya kan Untuk brakesnya Kurang lebih sama Seperti RS4 Sebelumnya Dinerf Oke Lianta ini Langsung Perfek gitu ya kan Karena aku Kurang lebih Sedikit Kebiasaan Dengan brakesnya RS4 Sebelumnya Dinerf Dan tentu aja Untuk mobilnya ini tuh Ya kan Kalau misalnya kalian Nge-loss gasnya Jadi mobilnya ini tuh Cukup enak Kalau misalnya kalian Beruat Seperti track Seperti ini Jadi ini aku Sedikit loss gas Kurang lebih seperti ini Mobilnya langsung Isam belok Itu aja kamu bisa Membeli R8 Yang RWD gitu ya kan Tetapi ya Untuk RWD Ada plus minusnya Sedikit Setauku Untuk RWD itu Mobilnya Top speednya Lebih besar ya kan Daripada RWD Tetapi untuk belokannya Tentu aja licin Pakai banget Oke Ini adalah perfect lap Mungkin aku Kadang-kadang sedikit Early Untuk breaknya gitu ya kan Dan aku Di detik ke-15 Uh Wait a second Kalau misalnya aku 1 menit 15 detik Berarti aku menjadi Time trial pro Enggak sih Ingat aja sekali lagi ya kan Kalian bakal menjadi Time trial pro Kalau misalnya Position kalian Di 50 Ke atas oke Yes baby Akhirnya muncul juga Oke Time trial pros Niki Sanbano baby Berada di 36 Oke Kurang lebih Di atasnya Nissan GT Aku menjadi time trial pros Oke Hanya dengan membuang 8,7 miliar Aku sedih 9,5 dari 10 Oke Ini kurang sedikit Skornya dari 10 Karena untuk remnya Memang kurang Oke Bisa lebih baik lagi Tetapi mobilnya ini Sudah bagus Di segala hal Kalau misalkan suka Dengan video seperti ini Jangan lupa like Dan subscribe Di channel ini Tentu aja And I will see you guys Di video selanjutnya Oke And Goodbye I will see you guys I will see you guys I will see you guys